Seorang warga Iran bernama Mehran Samak ditembak mati oleh pasukan keamanan setelah dirinya merayakan kekalahan timnas Iran dari Amerika Serikat di Piala Dunia. Mehran Samak ditembak mati setelah dirinya membunyikan klakson mobilnya di Bandar Anzali pada Rabu 30 November kemarin. Kelompok hak asasi manusia di Iran yang berbasis di New York juga melaporkan bahwa Mehran dibunuh oleh pasukan keamanan saat perayaan kekalahan. Namun, pihak berwenang Iran belum memberikan komentar terkait peristiwa tersebut. Kabar ini juga telah terdengar hingga ke skuad timnas Iran setelah salah seorang pemain diketahui mengenali sang korban dan mengunggah peristiwa ini di media sosial. Sebelumnya, Iran sendiri telah tersingkir dari Piala Dunia pada selasa 29 November 2022 lalu. Kekalahan Iran tersebut menimbulkan tanggapan beragam dari kelompok pendukung dan kelompok anti-rezim. Namun, memang banyak warga Iran yang menolak mendukung tim nasionalnya sendiri. Lantaran adanya tindakan keras pemerintah terhadap protes yang dibicu kematian Mahsa Amini.